Di sini terdapat soal yaitu tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini ada bilangan 10 dan 64, serta 9 dan 42. FPB merupakan faktor persekutuan besar. Nah, untuk mencari FPB, kita membutuhkan bilangan pembagi. Bilangan pembagi ini kita gunakan bilangan prima. Bilangan prima yang kita ketahui anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, pertama kita akan mencari FPB dari 10 dan 64 dengan menggunakan tabel. Kita buat 3 kolom, untuk bilangan 10, untuk bilangan 64, dan untuk bilangan pembagi. Nah, satu kolom pertama sebelah kiri itu untuk bilangan pembagi. Nah, pertama kita gunakan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 10 bagi 2, 5. 64 bagi 2, 32. Maka 2 ini kita bulatkan, karena kedua bilangan tersebut bisa dibagi 2. Lalu selanjutnya, 32 bisa dibagi 2. Maka 5 bagi 2 tidak bisa, 32 bagi 2, 16. Karena hanya satu bilangan yang bisa dibagi 2, maka 2 ini tidak kita bulatkan. Lalu 16 masih bisa dibagi 2. 5 bagi 2 masih tidak bisa, 16 bagi 2, 8. 8 masih bisa dibagi 2, 8 bagi 2, 4. 4 masih bisa dibagi 2, 4 bagi 2, 2. 2 masih bisa dibagi 2, maka 2 bagi 2, 1. Nah, bilangan 64 hasil akhirnya sudah 1. Sekarang kita akan membuat bilangan 10 hasil akhirnya 1. Dengan cara kita bagi 5. Maka 5 bagi 5, 1. Nah, jika hasil akhirnya sudah 1, 1, berarti untuk mencari FPB-nya, yaitu kita lihat bilangan prima untuk bagian pembagi ini yang dilingkarkan itu merupakan FPB. Maka di sini yang dilingkarkan hanya 1, yaitu bilangan 2. Sehingga FPB dari 10 dan 64 adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari FPB dari 9 dan 42, berarti sama ada 3 kolom. Lalu selanjutnya bilangan 9 dan 42. Di sini 42 bisa dibagi 2. Maka 9 bagi 2 tidak bisa, 42 bagi 2, 21. 9 dan 21 tidak bisa dibagi 2 lagi. Maka kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi 3, maka kita bulatkan. Lalu, 3 masih bisa dibagi 3. Maka 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3 tidak bisa. Nah, karena bilangan 9 hasil akhirnya sudah 1, sekarang kita akan membuat bilangan 42 hasil akhirnya 1. Jadi, kita bagi dengan 7. 7 bagi 7, 1. Nah, jika hasil akhirnya semuanya sudah 1, maka untuk menentukan FPB-nya sama seperti tadi, yaitu bilangan prima yang dibulatkan. Sehingga, FPB dari 9 dan 42 adalah 3. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.